Saya Muhammad Solihin, Anda kembali menyaksikannya Jawa Tengah. Informasi ini hendaknya jadi pelajaran. Buat Anda ataupun keluarga Anda yang masih bermain petasan di bulan Ramadan. Di Pekalongan Jawa Tengah, petasan jumbo memakan korban. Kejadian naas ini terkam oleh kamera warga dan beredar luas. Usai kejadian, polisi langsung gencarkan rahasia petasan dan sitap puluhan petasan jumbo. Video amatir detik-detik meledaknya petasan ini beredar luas di Pekalongan Jawa Tengah. Usai terkenal ledakan, dua remaja ini berlari tanpa arah mencari pertolongan. Salah satunya menceburkan diri keselokan untuk hilangkan panas. Kejadian ini terjadi di Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Pekalongan, Kamis Pagi. Alami luka ringan, keduanya kini dirawat di rumah sakit Junaid di Pekalongan. Usai kejadian, petugas dari Pekalongan Selatan yang berada di lokasi kejadian langsung lakukan rahasia. Tugas temukan sejumlah petasan jumbo yang siap diledakan. Petasan sitahan ini kemudian dimusnahkan dengan derendam air. Namun tadi pagi kejadiannya memang kita tidak menduga, padahal juga personil poli ada di lapangan. Karena dari sejak semalam kami sudah perintahkan anggota supaya mengawasi di lokasi atau di DKP. Karena memang informasi dari masyarakat bahwa di depan man ke DKP ini memang sering terjadi pelatakan petasan setiap subuh pagi hari. Polisi kembali mengimbau warga untuk tidak membuat dan menyalakan petasan apalagi berukuran besar. Karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Triono Saifulloh melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!